Shidokan 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 ya dia general dari Jepang pada masanya dan dia sebenernya dalam dalam translation gue dia juga ada tekanan gitu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dia sering sekali marah untuk menutupi sedikit insecuritiesnya dia itu dan juga ada weaknessesnya yang dia gak mau orang kelihatan atur-atur yang lain contoh soalnya main Shidokan Michael Coe dari dia kita juga menuntut supaya dia itu bisa bener-bener secara konsisten dan secara antagonis dia harus ada range nya dan kita cukup berhasil menangkap itu Desi apa kabar? Karmin sebenernya kalau kita lihat dia memiliki dua kondisi yang sulit dihindarkan di masa itu ya jadi pilihannya serba salah dan apalagi histori dia memilih bersama Jepang itu juga bukan sepenuhnya mendukung tapi sebenernya ada histori yang membuat dia untuk memilih ke Jepang karena sebuah keputusasaan Shidokanono biarkan saya tangannya such an honor buat gue gitu yang apa yang bisa main gitu dan juga non native dalam artian gue bukan orang asli Jepang gue merepresentasi apa gue merepresentasikan Indonesia bermain sebagai orang Jepang ya challenge yang baru terus juga sangat-sangat bangga tentunya kesannya yang pasti seneng banget-banget-banget karena ini salah satu buku dari karya keren banget ya karyanya Pramudiana Tathur gitu jadi emang bisa ada di film ini juga menurut gue salah satu apa ya berkah buat gue gitu jadi tapi di sisi lain gue juga deg-degan banget karena menurut gue film ini tuh berat banget dan untuk gue menginterpretasikan dari buku ke novel ini sangat berat gitu dengan era yang jaman dulu banget gak jaman sekarang kan jadi emang bahasanya beda banget bahasanya tuh kayak sastra banget dan berat banget tapi Nippon pun akan tumbang di tanah air satu scene itu ada berlembar-lembar mungkin kalo didurasikan sekitar 10 atau mungkin hampir 15 menit per take-nya bener-bener run through gitu jadi gak pernah di cut di tengah-tengah untuk disambung lagi kayak line gitu jadi membutuhkan tingkat konsisten yang yang stabil konsentrasi gitu karena biasanya tantangannya juga tergantung dengan cuaca misalnya panas banget ada lampu-lampu dan segala macem itu juga kadang membuat kita agak less konsentrasi gitu jadi intens dengan-dengan apa yang udah kita capai ketika latihan suatu hari akan menjadi seorang ibu pengasuh penjaga mereka harus cerdas dan berdikari saya pikir sebuah adaptasi adalah sebuah karya atas karya asli ya jadi karya dari adaptasi ini sendiri pun mesti menampilkan hal-hal yang bisa memperluaskan hafsiran pada karya sastra itu terutama karena ini perpindahan medium dari medium tertulis menjadi medium yang yang di dalamnya banyak sekali elemen ada sound ada visual ada musik ada adegan ada banyak hal di dalamnya di medium yang yang lengkap inilah dimana saya pikir kita itu bisa berusaha menangkep jiwa dari karya aslinya tersebut 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 tersebut